halo halo ketemu lagi di channel YouTube baby baby Margarita real life nah sekarang aku mau unboxing paket pasti teman-teman pada penasaran isinya apa jadi aku tuh lagi ngidam pengen makanan cemilan India ya karena korban nonton film India jadi aku langsung searching cari cemilan snack India terus aku dapet udah deh langsung dipaketi kita buka ya isinya ada cemilan apa aja ini udah dibuka cuman babel repnya belum dibuka nih ya pengemas pengemasannya ini ya super aman pakai babel rep terus pakai ini apa namanya plastik apa namanya lupa kalau teman-teman yang suka nonton film India atau yang suka lihat tiktok yang orang-orang India yang lagi makan kayaknya tahu deh ini apa jenis cemilan apa aku masukin piring dulu ya biar tahu bentuknya seperti apa nih ini apa nih ini eh kalau teman-teman yang suka nonton film India pasti tahu ini apa ini tuh jalebi jalebi ini nama cemilan khas India dan ini juga namanya pernah dibikin film rasanya manis kayak tepung terigu dikasih gula gula merah eh gula merah gula putih ini rasanya kayak tepung terigu dikasih gula putih terus eh dikasih gula cair tapi ini aslinya dicelupin ke sirup gitu sirup gula ke sirup apa gitu enak sih kalau di lidah Indonesia ini masih oke lah kita cobain yang satunya lagi ya nih temen-temen juga pasti tahu nih kalau yang suka nonton film India ini ada ada kuahnya juga nih manis kita buka ya nih kalau yang ini namanya bulat jamun ini juga snack khas India tuh ini ada kuahnya kayak gitu manis kita rasain dulu ya seperti apa rasanya mudah-mudahan cocok di lidah orang Indonesia katanya ini untuk makanan apa membuka buat buka puasa ini enak juga nih ini asli enak banget sumpah rasanya kayak 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 lagi makan ke bolu terus ini dikasih kuah-kuah gula cair gitu enak beneran guys harus coba ini pas banget di lidahin orang Indonesia nih beneran enak beneran nih sekarang aku mau review ini cemilan khas India yang ketiga penasaran kan ini apa kita buka ya penasaran kan ini mungkin lagi temen-temen pasti tahu nih panipuri jadi aku tahu ini tuh dari tiktok jadi eh yang orang indianya makan panipuri ini dikobok gitu akhirnya tapi orang yang makannya kok kelihatannya kayak enak banget gitu bikin penasaran se-enak apa sih panipuri itu sampai dia mau makan cemilan yang tangannya sampai masuk ke kuahnya tapi dia makannya lahap aja gitu yang belinya jadi aku penasaran pengen makan ini dan tentunya sih kalau aku makannya nggak mungkin dikobok pakai sendok ini ternyata ada bumbunya aku nggak ngerti ya bingung ini bumbunya dimasukin kemana aja harus baca dulu cara-caranya untuk penyajian aduh untung nggak pakai bahasa India ya pakai bahasa Inggris agak ngerti ini ternyata namanya masalah kering bukan masalah ya masalah dry masalah katanya ini dimasukin ke air panas 800 mili tapi berhubung ini airnya air panasnya cuma sedikit jadi aku cuma bikin dikit aja ya baunya itu kayak rempah-rempah gitu agak-agak bau anget kayak menthol gitu kita aduk ya nah aku masih bingung ini apa tamarin saus oh ini saus asem jadi saus asemnya itu dimasukin air panas juga terus cukup katanya 2 menit aja ini nah aduk juga ya ini antara rempah-rempah bau menthol gitu kayak pedes-pedes gitu deh ini sama air kesem nih yang aku bingung ini apa kalau diram matur ini apa ya kita buka ya tuh guys aku bingung ini dimasukin kemana ya Bondi masih gak ngerti ntar ya guys gue bisa baca dulu tadi aku udah baca disini ternyata ini tuh namanya Bondi ini untuk isian dari panik purinya sendiri dan ini katanya didiamkan 2 menit di air yang keras aku gak tau nanti cara makannya gimana ya karena ada 2 saus disini saus asem sama saus rempah-rempah kayak gitu ya aku rendem dulu nih isiannya cukup 2 menit oke kita tunggu ya nah sekarang aku mau buka panik purinya ini udah jadi ya panik purinya jadi tinggal makan kayak gini nih bulet-bulet gini yeay panik purinya gak hancur Alhamdulillah tuh masih temen-temen yang suka nonton film India pasti ngilir pengen tahu rasanya panik puri ini seperti apa ini harganya aku beli satu paket ini 100ribu ini udah udah sama kuah-kuahnya kayak gitu kita coba ya seperti apa aku juga gak tahu cara makannya gimana gak ngerti oke kita mulai makan ya oke teman-teman sekarang aku mau mulai makan panik purinya jadi aku jelasin dulu ya ini ternyata namanya cutnik sauce ini kayak rempah-rempah gitu dan ini namanya tamarin sauce jadi ini asem ya terus ini isiannya namanya bondi jadi ini jadi aku mau mulai makan dulu nah si ininya apa panik purinya ini udah jadi ini tinggal dilubangin kayak gini aja tuh jadi diisi dengan bondi ini namanya bondi ya guys udah gitu itu baru diisi dengan cutnik sauce nggak tahu cocok nggak ini rasanya kayak gini coba ya aku makan ya bismillahirrahmanirrahim ini hmm harusnya kayak apa ya aku susah untuk ngelukis scene nya ya jadi ini kayak tepukun tepung roti gitu dikeringin terus ini isiannya tuh lembut banget ya kayak rasanya kayak kentang gitu deh kayak kentang terus ini rempah-rempahnya juga anget ya anget di mulut seger juga karena ini rempah-rempah dan ini tuh di lidah aku orang Indonesia masih oke lah nggak rasanya nggak yang aneh gitu masih enak jadi ini aku korban film India kita makan lagi aku tadi ini si cutnik sauce nya agak banyak jadi aku ngerasa kayak lagi minum jamu guys ini agak-agak sedikit tait sedikit agak-agak sepet gitu tapi anget di mulut lumayan sih lumayan enak di lidah ya mirip-mirip makanan timur tengah lah ya kayak begini ini rasanya gitu karena kan makanan timur tengah juga banyak rempah-rempah gimana tadi pada ngila nggak aku makan ini panipuri terus tadi gulap jamun sama apa tadi ya satu lagi jah lebih kalau ngila langsung aja beli online dan harganya juga nggak begitu mahal lah ya kalau panipuri ini segini banyaknya ini 100 ribu terus kalau jah lebih itu harganya tuh kalau nggak salah 40 ribu 5 biji nah kalau yang julap gamun itu satunya kalau nggak salah 8 ribu tapi minimal pembelian itu tiga yuk kita makan lagi makasih ya teman-teman yang udah setiap nontonin channel youtube-nya baby nanti nanti kita ketemu lagi di next video ayo tuh ada milan deh guys halo